hai 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 oh rested uhuhuhuhulu aktu kan Hai kan ya guys Wah melem gas ini guys mana ini guys sampai gini ikannya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi di channel kita The Goblin ya masih tetap di hobi mancing kali ini saya mancing ikan nilem lagi guys kan melem ya melem apa nilem orang tahu saya nah pokoknya ikan nilem lah bahasanya ikan nilem kalau di sini oke ini kita mancingnya di sungai berdadung jember lagi guys ini spot yang dulu pernah saya kesini kurang lebih sekitar satu bulan kemarin soalnya airnya kondisi cukup bagus sekarang tidak keruh juga tidak bening ya untuk terjadi ikan nilem yang paling bagus kalau menurut saya itu airnya tidak keruh dan juga tidak bening guys nah nih kita langsung saja coba guys kita buat pengumpul ikannya dulu seperti biasa ya dan umpannya adalah tempe guys eh kita lanjut guys Oke guys seperti biasa guys sebelum mancing saya buat pengumpul ikan dulu ya guys ya jadi teknik ini sudah sering saya gunakan untuk mancing di sungai ikan liar untuk kolam saya masih belum pernah coba ya jadi teknik ini saya sudah sering gunakan di eh di liaran guys untuk mancing sungai ya jadi cara ini sangat ampun guys untuk beberapa kali sudah saya sering gunakan ya ini kita ambil tempenya tempenya segini guys jadi jangan pernah tanggung ya kalau membuat pengumpul ikan guys jangan pernah takut rugi guys karena ini sudah pasti yang penting kondisi air sudah sangat tepat ya ini kita masukkan seperti ini guys kita haluskan manual saja seperti ini ya ini sudah saya kasih batu guys batu beratnya ya ini kita masukkan lagi batunya guys oke nih langsung kita lempar kita mau mancing di sebelah sini ya ini kita lempar kita mau mancing di setelah mana kita lempar di titik spotnya guys ya oke jadi proses selanjutnya adalah membuat umpan guys ini kita kita buat umpan ya dengan tempe yang sama guys jadi tempe yang dibuat pengumpulikan sama buat umpannya juga sama guys menggunakan tempe mentah ya jadi kita irisnya seperti ini guys kalian bisa mencobanya nanti di spot kalian jadi ini cukup praktis guys tanpa kita ribet-ribet menggunakan memikirkan umpan apa tempe digimanakan itu sebenarnya tidak bagus guys yang lebih bagus itu yang alami tempe tanpa campuran apapun ya untuk umpannya karena pengumpul ikannya sudah menggunakan tempe yang tidak tidak dicampur dengan apapun guys jadi biar sama ya biar menyatu lah istilahnya biar tidak kontras guys umpannya kalau pengumpul ikannya menggunakan tempe jadi umpannya harus tempe yang sama lah istilahnya nah ini cara pemotongannya seperti ini guys karena saya menggunakan kail nomor 01 ya nah ini cara pasangnya seperti ini guys ini kail nomor 01 ada lubang guys dari merknya Daichi nah ini saya menggunakan tiga kail guys saya berani menggunakan tiga kail karena disini spotnya cukup aman guys tidak ada eh tidak mudah nyantol ya dibawah ya spotnya juga cukup bagus guys nah ini cara pasangnya saya cuman cukup mudah guys tinggal kita kaitkan saja seperti ini dan tekniknya tetap dasaran ya dasaran Oh yes Store guess Dan aget filem ya suai target guys ah mantap aduh ikannya marah guys baru lempar langsung strike lempar strike ya oh rotos-rotos yes menyembdes tetes kemana nih guys sampai gini kan ya obon mbak bonitanya guys mantep ya Pak jarian guys orang lainnya sih gitu sulit Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton